Intro Shalom seluruh jemah GKI Palembang yang saya kasih dalam Tuhan Kita bersyukur sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas sepanjang hari ini Kita boleh datang untuk sama-sama belajar dari sebagian firman Tuhan Mari sebelum kita merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan Kita mohon pimpinan para roh Tuhan untuk menolong kita mengerti Dan memampukan kita juga untuk bisa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita Mari kita berdoa Tuhan kami datang kepadamu Kami hendak memanjatkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena di pagi ini Kami boleh datang kembali kepada Tuhan untuk belajar dari sebagian kebenaran firmanmu Tuhan tolong dan Tuhan tutun kami dalam pembacaan dan perlindungan firman Tuhan Biarlah roh Tuhan menolong Memberikan pengertian sehingga kami memahami kebenaran firman Tuhan Dan kami diberikan kemampuan juga untuk bisa mengaplikasikan kebenaran ini dalam hidup kami Terima kasih ya Tuhan berkatilah waktu ini Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat dan perlindungan kami yang hidup Amin So sekalian pagi ini kita tiba pada pembacaan firman Tuhan Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-11 Namun saya ingin mengajak saudara untuk membaca pasal 10 di ayat terakhir yaitu ayat 27 Dan kita akan lanjutkan pasal 11 sampai dengan ayat yang ke-15 Tetapi orang-orang Dursila berkata Masakan orang ini yaitu Saul dapat menyelamatkan kita Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya Tetapi ia yaitu Saul pura-pura tuli Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkema mengepung Yabes Gilead Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas Adakanlah perjanjian dengan kami Maka kami akan takluk kepadamu Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu Bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel Tetapi para tua-tua Yabes berkata kepadanya Berilah kelonggaran kepada kami tujuh hari lamanya Supaya kami mengirimkan utusan ke seluruh daerah Israel Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami Maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu Ketika para utusan itu sampai di GBA Saul Dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu Menangislah bangsa itu dengan suara nyaring Saul baru saja datang dari padang Dengan berjalan di belakang lembunya Dan ia bertanya Ada apa dengan orang-orang itu? Sehingga mereka menangis Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes Gilead itu Ketika Saul mendengar kabar itu Maka berkuasalah ro'alah atas dia Dan menyala-nyala amarahnya dengan sangat Diambilnya lah sepasang lembu Dipotong-potongnya lalu potongan-potongan itu Dikirimkannya ke seluruh daerah Israel Dengan perantaran utusan Pesannya Siapa yang tidak maju mengikuti Saul Dan mengikuti Samuel Lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu Sehingga majulah mereka serentak Ketika selalu memeriksa barisan itu di Bezek Maka ada 300 ribu orang Israel Dan 30 ribu orang Yehuda Kepada para utusan yang datang itu dikatakan Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead Besok pada waktu panas teriknya matahari Akan datang bagimu penyelamatan Ketika para utusan kembali Dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes Bersuka citalah mereka Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nas Besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu Maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami Apa yang kamu pandang baik Kesokan harinya Saul Membagi rakyat itu menjadi tiga pasukan Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkeman musuh Pada waktu kawal pagi Dan memukulkanlah orang-orang Amon sebelum hari panas Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu Sehingga di antara mereka tidak ada tinggal dua orang bersama Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel Siapakah orang yang telah berkata Masakan Saul menjadi raja atas kita Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya Tetapi kata Saul Pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh Sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan Keselamatannya kepada Israel Dan Samuel berkata kepada bangsa itu Marilah Kita pergi ke Gilgal Dan membaharui jabatan raja di sana Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal Dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan Dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel Dengan sangat Sampai di sini pembacaan firman Tuhan Soalnya kemasakan orang ini dapat menyelamatkan kita Perkataan ini diucapkan oleh orang-orang Dursila Atau orang-orang jahat Yang ada di tengah-tengah orang Israel Yang menghina dan menolak Saul Sebagai raja yang telah diurapi dan dipilih oleh Allah Melalui perantaraan Samuel Tetapi Tuhan justru memakai peristiwa Saul Menyelamatkan orang-orang Yabes Gilead Dari tangan bangsa Amon Sekaligus mengukuhkan Saul sebagai pemimpin atas Israel Karena itu pada 1 Samuel pasal 11 ayat 1 dikatakan Maka nahas orang Amon itu bergerak Dan berkema mengepungi Yabes Gilead Kata sambung Maka itu menunjukkan Ada kesinambungan Ada satu keberlangsungan cerita Dari pasal yang ke-10 Dengan pasal yang ke-11 ini Sekakan 1 Samuel pasal 11 ini merupakan satu pembuktian Mengenai kepemimpinan Saul atas Israel Yang sebelumnya telah dihina Dan ditolak otoritasnya oleh sebagian orang dari Israel Nahas orang Amon Sebutkan memimpin bangsanya Untuk berperang dengan orang-orang Yabes Gilead Yabes Gilead berada di tanah suku Gak Yang berbatasan secara langsung dengan Bani Amon Sekaligus mengapa orang-orang dari bangsa Amon ini Hendak berperang dengan orang-orang dari Yabes Gilead Sekaligus ada yang mengatakan Mereka mau berperang dengan orang-orang Yabes Gilead Oleh karena mereka mau membalas dendam atas kekalahan besar Yang mereka alami pada masa zaman Yabes Gilead Seperti yang dicatat di dalam Hakim-hakim pasal 11 ayat 32 dan 33 Disitu dicatat Yabes Gilead mengalahkan Bani Amon Dan menaklukan 20 kota dari bangsa Amon Nampaknya orang-orang Gilead ini sadar Bahwa ketika mereka dikepung oleh bangsa Amon Mereka tidak mungkin dapat melawan Bani Amon itu Itulah sebabnya mereka mengadakan perjanjian Dan mau takluh di bawah kekuasaan bangsa Amon Tetapi Nahas membuat persyaratan Jika orang-orang Yabes Gilead Mau mengadakan perjanjian Syaratnya adalah Mereka boleh mencungkil mata kanan Dari orang-orang Yabes Gilead Seku di dalam sebuah perjanjian Kalau kita membaca kejadian pasal 15 Biasanya ada syarat yaitu dengan pemotongan Atau pengorbanan hewan atau binatang Tetapi di dalam syarat perjanjian ini Naas meminta mata kanan Daripada orang-orang dari Yabes Gilead Kenapa suruh? Alkitab mengatakan bahwa Untuk memalukan bangsa Israel Tapi ada motivasi lain juga Yaitu supaya orang Israel Tidak punya kesanggupan secara militer untuk berperang Karena fungsi mata kanan Bagi para tentara yang Diberikan kemampuan untuk memanah Mata kanan adalah sesuatu yang penting Demikian juga Bagi mereka yang berpakai pedang dan perisai Mata kanan untuk melihat Sedangkan tangan kanan Yang menutupi mata sebelah kiri Itu untuk Megang perisa itu Menangkis serangan musuh Jadi mata kanan itu Menunjukkan bahwa Nahas ini ingin supaya Orang-orang Yabes Gilead Orang-orang Israel Secara umum Tidak mampu lagi untuk berperang Tidak punya kekuatan militer Untuk melawan mereka Soku yang terkasih dalam Tuhan Di tengah daripada ancaman bangsa Amoni Para tua-tua Yabes Gilead Kemudian Berusaha Meminta Kelonggaran daripada Nas Mereka mengatakan Berilah kepada kami Kelonggaran selama tujuh hari Supaya kami boleh memberitahukan Kepada saudara-saudara kami Untuk memberikan pertolongan kepada kami Jikalau tidak ada satu orang pun Satu suku pun Yang mau menolong kami Maka kami akan menyerahkan diri Dan takluk kepada mu Dan lakukanlah apa yang kau pandang baik Soku yang terkasih dalam Tuhan Maka pesan daripada Pemimpin-pemimpin Atau para tua-tua Gilead itu Diberikan Disampaikan kepada seluruh orang Israel Dan pada waktu tiba Di GBA Di GBA Saul Disebutkan disitu Soku jarak Dari Gilead Itu yang disebutkan Sampai dengan GBA Kira-kira 68 Kilometer Yang bisa ditempu Kira-kira dua hari perjalanan Dengan jalan kaki Nah soku yang terkasih dalam Tuhan Disebutkan bahwa Utusan itu tiba Di GBA Saul Dan melaporkan Mengenai keadaan Atau ancaman Yang dihadapi Oleh orang-orang Yabes Kilian Soku yang terkasih dalam Tuhan Ketika orang-orang Daripada GBA Mendengar Berita Ancaman dari orang-orang Amon terhadap Orang-orang Dari Yabes Kilian itu Maka disebutkan Respon mereka Menangislah mereka Ada satu kesedihan Yang besar Tak kalah Saudara-saudara mereka Berada di dalam Keadaan yang sulit Di dalam keadaan terancam Sehingga mereka kemudian Meresponsnya Dengan menangis Dengan nyaring Soku yang terkasih dalam Tuhan Sebenarnya ada Pertalian darah Atau persaudaraan Antara orang-orang Yabes Kilian Dengan orang-orang YGBIA Dan suku Benyamin Soalnya bisa membaca Dalam peristiwa Dalam catatan Hakim-hakim Pasal 20 Pada waktu itu Orang-orang Benyamin Atau dari suku Benyamin Melakukan satu tindakan Yang jahat sekali Kemudian Oleh karena Tindakan jahat itu Maka Orang-orang dari seluruh Suku yang lain Kemudian berperang Melawan suku Benyamin Dan kemudian Suku Benyamin Dikalahkan Hanya tinggal Tersisa Beberapa Ratus orang saja Kemudian Dari antara Orang-orang Israel Mereka sudah Bersumpah Tidak akan memberikan Anak perempuan mereka Kepada orang-orang Dari suku Benyamin Tetapi Pada waktu Memerangi suku Benyamin Hanya ada Satu Satu daerah Atau satu suku Yang dikatakan Tidak berperang Melawan Orang Benyamin Yaitu suku Daripada Yabes Gilead ini Karena itulah Kemudian Orang-orang Yabes Gilead Wanita Anak perempuannya Diberikan Sebagai istri Bagi orang-orang Dari suku Benyamin Maka kita mengetahui Ada satu pertalian Darah Antara orang-orang Dari Yabes Gilead Dengan orang-orang Di Gbea Suku yang terkasih Dalam Tuhan Kita melihat Dalam bagian Firman Tuhan ini Ketika Berita itu sampai Di Gbea Saul Dan Saul mendengar Ancapan dari Orang-orang Amoni Maka kita mengatakan Roh Allah itu Berkuasa Atasnya Dan menyalah-nyalalah Amarahnya Suku yang terkasih Dalam Tuhan Tuhan memakai Saul kemudian Untuk menyelamatkan Orang-orang Yabes Gilead Saul mengirimkan Pesan kepada Seluruh orang Israel Melalui potongan Lembu yang dikirimkan Kepada mereka Supaya mereka Membantu Orang-orang Yang di Yabes Gilead Yang terancam Nyawanya Dan kemudian Alkitab mengatakan Ketakutan dari Tuhan Melanda Menimpa Orang-orang Israel Sehingga mereka Kemudian Bersama-sama Dengan Saul Pergi untuk Berperang Menghadapi Bani Amon Dan pada Singkat ceritanya Bahwa Saul Kemudian Memenangkan Peperangan Menyelamatkan Umat Tuhan Di dalam Keadaan Yang terancam itu Sokoh yang terkasih Dalam Tuhan Kemenangan ini Tidak membuat Saul itu Menjadi lupa Karena Saul Sadar Kemenangan itu Terjadi Hanya karena Tuhan Ayat 13 Dicata disitu Dikatakan Pada hari ini Tuhan telah Mewujudkan Kemenangannya Atas Israel Sokoh yang terkasih Dalam Tuhan Meskipun Saul Sebelumnya dihina Masakan orang ini Mau menyelamatkan kita Namun Kemenangan Yang diperoleh oleh Saul Untuk Tidak Membuat dia Kemudian Menghabisi Orang-orang yang menghina itu Saul Menyadari Bahwa Kekuasaan Dan kepemimpinan Harus dijalankan Sesuai dengan Kehendak dan Pimpinan Dari Tuhan sendiri Sokoh yang terkasih Dalam Tuhan Apa yang kita bisa Pelajari Dari Perikot Firman Tuhan ini Yang pertama Sokoh Kita Harus menyadari Bahwa kita Hanyalah Alat Di tangan Tuhan Kita Adalah Orang-orang Yang dipakai Oleh Tuhan Untuk Tujuan Tuhan Maka tidak ada Sesuatu hal yang Patut kita Banggakan Semata-mata Semuanya Dari Tuhan Kemampuan Keberhasilan Dalam tugas Pelaksanaan Pelayanan itu Adalah Karena Tuhan Yang kedua Surgu Kesadaran bahwa Kita adalah orang Yang dipakai oleh Tuhan Maka kita Tidak akan menggunakan Otoritas kita Atau otoritas yang Diberikan Tuhan Kepada kita Untuk Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Meskipun Kita mempunyai Kesempatan Meskipun Kita mempunyai Kemampuan Untuk membalas Tetapi oleh Kesadaran bahwa Kita adalah Orang Yang dipakai oleh Tuhan Yang diberi Otoritas oleh Tuhan Maka kita Tidak membalas Kejahatan Dengan kejahatan Tuhan lah Tuhan sendirilah Yang akan menjadi Pembela bagi kita Untuk membungkamkan Kejahatan Daripada orang lain Dari pelajaran Satu sama lain Kita bisa belajar Kita memiliki Kesadaran Kita hanya Alat Di tangan Tuhan Dan kita tidak Boleh menggunakan Kekuatan Kekuasaan kita Sekalipun kita Ada kesempatan Untuk membalas Kejahatan Dengan kejahatan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Untuk kebenaran firman Yang boleh kami Renungkan Bersama pagi ini Biarlah kami Boleh belajar Daripada Perikop ini Kami sadar Bahwa kami Hanyalah alat Di tangan Tuhan Tuhan lah yang Memampukan kami Memberi kami Keberhasilan Memberi kami Kemampuan Untuk melaksanakan Seluruh tanggung jawab Kami Di dalam hidup ini Kami juga Bersyukur Tuhan Karena Engkau Mengajar kami Bahwa sebagai orang Yang Tuhan Pakai Kami tidak Boleh menggunakan Kekuatan Kemampuan kami Untuk membalas Kejahatan Dengan kejahatan Ialah Tuhan Yang menjadi Hakim Pembela kami Ialah kami Boleh Membalas Kejahatan Dengan kebaikan Karena itulah Yang dikehendaki Oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firman Yang kami boleh Renungkan Bersama pagi ini Sertailah Hidupan kami Sepanjang hari ini Supaya kami boleh Mempermuliakan Nama Tuhan Terima kasih Tuhan Dengarlah suruh doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Dan berdoa Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita sekalian